Intro Konflik babak baru berselimut drama benci dan cinta Bisa jadi inilah yang sedang pecah mengurai tegang Antara pedangdut Anissa Bahar dengan Juhita Bahar sang putri kandung Ya sempat beberapa kali tersandung konflik ibu anak Tapi kali ini ketegangan antara Anissa dan Juhita berbuntut panjang Selain dikabarkan tak mau lagi pulang ke rumah Anissa sang ibu Dan memilih tinggal di Bandung menyusul daddy sang kekasih Bahkan ketika bertetap muka saat menghadiri acara yang sama pun Baik Juhita maupun Anissa sama-sama tak sudi bertegur sapa Tak pelak tanda tanya besar pun mencuat Masalah apa yang terjadi hingga ibu dan anak ini saling terlibat perang dingin Bahkan tak lagi sudi bertegur sapa Jawabnya pun kian mengurai tegat ki Pasalnya jika Juhita memilih untuk menutup segala akses komunikasi Bahkan menutup rapat akun pribadinya di sosial media Maka lain halnya dengan Anissa Bahar yang belak-belakan Mengaku sakit hati atas deret sikap Juhita yang dikisahkan Begitu miris menggulik hati Kemarin itu kondangan masih ketemu kondangan Tapi aku juga udah males Udah males udah pisah-pisahan Udah males aku juga Aduh kok kenapa pake bareng sih Udah males aja Juhita itu jangankan Jangan kan ngontek ke saya ya Ulang tahun saya aja telepon pun enggak loh Ulang tahun saya telepon pun enggak Giliran ulang tahunnya Deddy itu Waduh disiapkan udah kayak apa tau Enggak pernah pulang-pulang Jadi setiap pergi show dari manapun Mungkin abis syuting atau apa Juhi rela naik travel Untuk pulang ke Bandung Demi Deddy Dia pernah sakit Pernah sakit kan aku Kamu sakit apa Neng? Yaudah mama kesana ya Kita ke dokter ya Mama ke Bandung ya sekarang ya Dia ngomong sama asistennya apa Ini liat emak gue baik-baikin gue Pasti ada maunya Astagfirullahaladzim Aku mau apa Kan mau bawa dia ke dokter Dia anak saya loh Tapi kenapa pelakuannya seperti itu sama saya Itu yang membuat saya sakit Itu yang membuat saya sakit Puncaknya Konflik antara ibu anak ini pun kian berkobar pelik Ketika Bella sepupu Juwita Berinisiatif mengumpulkan uang 800 ribu rupiah dari Juwita Dengan niat baik untuk menggelar kejutan ulang tahun Anissa Bahar Namun berujung prahara Karena gara-gara uang 800 ribu rupiah tersebut Juwita konon jadi bertengkar dengan daddy sang kekasih Dan membuat Anissa sakit hati Karena dituding mengumpulkan uang sumbangan untuk biaya pengobatan sang ibu Kabarnya emosi Anissa pun sontak tersulut panas Hingga mengeluarkan Juwita dari grup komunikasi keluarga Karena bak menyeram minyak ke dalam api Alih-alih menunjukkan kepedulian Hanya gara-gara uang Juwita justru memicu sakit hati Di tengah kondisi prihatin keluarga Yang bergotong royong Merawat sang nenek yang sedang sakit berikut ini Saatnya mandiin mama Kita mandi dulu ya mama Mandiin mama Mandiin mama dulu ya Aku yang keluarin Aku yang keluarin Karena kita di grup keluarga Kita setiap ada sesuatu kan kita selalu sharing Sharing misalnya mama sakit Sharing apa segala macam Itu dia gak ada komen Dan gak ada sama sekali sedikit pun Oh iya nanti gini 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 Gak ada komen sama sekali Dan dia pas mama sakit Masuk rumah sakit Sampai di rumah Dia cuma telepon anak saya Atau whatsapp anak saya Cuma bilang Gue kangen kamar Tete kangen kamar belak Kok kangen kamar belak? Bukannya Nenek gimana kabarnya? Tete mau kesono Mau nengokin nenek Eh paling gak nginep Nenek nginep lah gitu loh Basappasinya seperti itu Tapi ini gak Malah kangen kamar belak Sampai bapaknya sakit pun Pakai sakit Yaudah sana loh Apa Berobat Jadi apa ya Gak ada perhatian ke orang tua tuh Gak ada sama sekali Apa yang sebenarnya terjadi Antara Juita dengan ibunya sendiri Hingga membuat Anissa Sampai emosi mengeluarkan Juita Dari grup keluarga Dilarang Anissa menjalin cinta Dengan daddy sang kekasih Mungkinkah hanya gara-gara Persoalan tak direstui berpacaran Juita jadi memberontak Dan tak lagi dianggap Sebagai anak oleh Anissa Bahar Sehingga beresiko Menjadi anak pun haka Itu gak ngungkit Jadi begini ceritanya Jadi begini ceritanya Kan si daddy kan kasar banget Sama Juita Aku denger kabarnya Dan aku tegur dong Dadinya dong Dad lu jangan begitu Dad sama anak gue Sama anak gue Nanti kalau misalnya Jui Jui kan dulu pernah kena Radang otak Nanti kalau Jui Kumat lagi gimana Apa kamu mau tanggung jawab Sama Juita Oh enak aja Itu kan tugas elu dong Sebagai seorang orang tuanya Kenapa harus gue Jawabannya begitu Dan menurut aku Nggak etis banget gitu loh Kok jawabannya Sangat membuat aku Miris justru Ya Allah Kalau misalnya terjadi apa-apa Sama anak aku Apakah Dia mau bertanggung jawab Ini ya Jui itu kan Jui itu udah gede Maksudnya Jui itu bisa melihat Sisi mana yang baik Sisi mana yang buruk Secara Jui itu udah berkali-kali Jui pernah putus nyambung sama Dedy Pernah putus sama Dedy Uangnya beratus-beratus juta Dipegang Dedy Dan Jui itu hanya ditinggalkan uang 30 juta Uangnya Jui itu yang disinanya Show kemana-mana Semuanya dipegang Dedy Dan Jui cuma dikasih uang 30 juta Dan Jui kalau ada show Atau ada shooting ke Jakarta Cuma dipegang uang 1 juta Dan itu nggak lebih Gitu loh 500 ribu Kadang-kadang cuma buat ongkos doang Kadang-kadang Kadang-kadang minjem sama anak saya Udah dilarangkan Dia kan merasa Sok kuasa lah Dia merasa sok Gue bisa hidup tanpa lo ya Udah sekarang buktiin aja Kamu bisa hidup tanpa orang tua Sekarang sih Udah saya anggap Saya nggak punya anak yang namanya Jui itu Sekarang sih Udah saya anggap Saya nggak punya anak yang namanya Jui itu Bara konflik yang tak kunjung reda Tapi justru Kian memanas Rupanya juga Kian bergulir mengusik hari-hari artis Lira Firna Pasalnya kasus seteru Lira dengan Lasti Anissa Sang pemilik usaha travel Yang gagal memperangkatkan Lira beribadah umroh Kian bergulir serius Sebab pola kanas yang semakin membesar Hari Kamis kemarin Lasti tiba-tiba terlihat mendatangi Polda Mitur Jaya Bersama tim pengacaranya Dengan agenda mengejutkan Yaitu memantau kasus pelaporan Lasti terhadap Lira Dan konon mendorong agar Lira cepat naik status menjadi tersangka Mungkinkah ini berarti Lasti berada di atas angin dan Lira terancam? Entahlah Yang jelas Lira dan Fadlan sang suami yang sempat bersikukuh Kini menedak berubah mengutas kesempatan Untuk berdamai Yang ironisnya dibalas penolakan mentah-mentah Lasti Anissa Yang tak mau berdamai Kehadiran kita di Polda hari ini adalah dalam rangka Menanyakan perkembangan kasus yang dilaporkan oleh klien saya Berharap bahwa pihak penyidik segera Menaikan status yang bersangkutan Karena memang dari tahapan-tahapan ini Kita pikir sudah cukup ya Kalau menurut saya sih sudah cukup Bukan kita yang pengen ini berlarut-larut Dan bukan kita juga yang memulai segala sesuatu Jadi kita pengen ini selesai Kita gak mau lagi berurusan sama hal-hal sebagainya Saya tidak mau damai Saya tetap ingin melanjutkan ini sesuai prosedur hukum yang berlaku Dan saya sudah menyerahkannya semua kepada pihak kepolisian Dan saya yakin penyidik dan semua pihak di cybercrime sudah bekerja sangat baik Dan saya yakin itu Dan saya serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian Dan untuk hukumnya saya serahkan juga kepada pihak kuasa hukum saya Kemelu ternyata tengah menguji rumah tangga Gading Martin dan Gisela Anastasia sang istri Pasalnya 5 tahun pernikahan Gading yang selama ini tenang dan jauh dari gonjang-ganjin Mendadak di terpa isu tak sedap Lantaran sebuah video yang mengungkap Gading sedang bersama wanita cantik di sebuah klub malam Lantas benarkah gara-gara video tersebut membuat rumah tangga Gading dan Gisela retak? Langsung saja kita simak liputannya usah jadah pariwara yang berikut ini Mengejutkan, tak ada angin, tak ada hujan padai Rumah tangga Gading Martin dan Gisela Anastasia yang sudah 5 tahun ini berjalan tenang dan super harmonis Mendadak di gonjang kabar wanita ketiga Bagaimana tidak, video Gading tengah berada di sebuah klub malam bersama seorang wanita cantik dengan jarak yang begitu dekat Tiba-tiba saja merebak di jakat sosial media mencuatkan heboh pro kontra menyisakan tanda tanya Jika publik saja heboh dengan video Gading bersama dengan sesosok wanita cantik tersebut Bagaimana dengan Gisela? Mungkinkah Gisela akan marah menyaksikan Gading sang suami terlihat sangat dekat dengan seorang wanita cantik? Jawaban yang diurai Gisela pun mengejutkan Jika dikenang, kemarin yang di online, ya itu mah, aku tau-tau doang Karena aku jelas tau gitu dia kemana, aku tau Terus pas ngeliat juga, pertama liat juga udah langsung tau Nah ini mah dimana ininya kan cuman lagi dibisikin Jelas-jelas gitu, karena aku pengalaman juga kan Sering ikut dulu sebelum mau kerjaan olahraga Kan kalau teriak-teriak, habis suara nih, alhasil nih begini nih Udah tiga bulan gak balik-balik, jadi ya itu emang tempat keramayan Emang mesti gitu, kan kita tau dia gimana gitu Jadi ya gak worry sama sekali Enggak, lagi biasa ngedengur emosik kan Cuman biasa kan gitu, rame Uniknya berbeda dari Gisela yang mengutas sikap santai dan anti-emosi Tapi Gading Martin justru dikebarkan meradang emosional Ada apa dengan Gading? Jika Gisel sang istri tidak marah, bahkan santai Tapi mengapa Gading dikabarkan justru emosi? Terciduk kamera bersama wanita lain tanpa Gisel Namun sukses tak membuat sang istri cemburu Hingga memicu konflik keluarga Bagaimana Gading bisa menjaga keharmonisan rumah tangganya Mungkin kalian yang diomongin bete ya Cuman kalau aku bener-bener kayak ketawain aja Paling kalau gitu-gitu tuh yang pusing keluarga Oh kita mah udah ngerti ya Kadang-kadang memang udah saling ngerti gitu Ada waktunya sama Gisel Saya kadang-kadang ada me time saya Eh gue mau moto ya? Atau gue mau motoran? Boleh gitu Jadi kita juga masing-masing harus punya dunia sendiri juga gitu Jadi jangan kita nempel terus gini Lama-lama juga pasti ada orang ada bosannya kan Jadi biar dia punya dunia sendiri Biar dia senang juga dengan temen-temennya Dia balik lagi Jadi itu makin Kalau saya rasa makin harmonis Ya membagi waktu untuk diri sendiri Cinta istri, anak dan keluarga Rupanya menjadi kunci Gading Martin Memelihara keharmonisan rumah tangganya Hingga langgang berjalan sampai usia 5 tahun Dengan catatan nyaris sepi dari Rapor Merah Pertengkaran Bahkan di tengah gonjang-ganjing Munculnya video Gading dengan wanita lain Togisel dan Gading kompak tak terusik Saling harmonis menunjukkan kemesraan Demi Gempi yang masih harus menata hati dan berada pasi Karena pindah ke rumah sang sekolah yang baru Ini kelasnya Gempi Tuh kita lihat Kita zoom Agung bitong Udah mulai tenang Karena ditemani mamanya Ini gurunya Miss Brenda Satu lagi saya belum kenal Tuh Tuh Gile Nah sekarang umur 3 tahun Ada belajar bahasa Mandarin Kalau nanti anaknya dapet PR Bapak ibunya gak ngerti Anak jaman sekarang Udah pada sekolah Hebat-hebat Pake seragam Lucu banget Ya Gagalan There you go Pinter Good job Gagalan 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 Bisa 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 Gagalan 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 Like that Like that Should I? Gimana? Jadi kita harus pintar-pintar bagi waktu, kadang-kadang kita kan Murusin anak, Gempi Jadi ada waktunya kita pergi liburan berdua doang Liburan bertiga sama Gempi Padahal nanti kadang saya sama temen-temennya sendiri Jadi semuanya harus di balance Uniknya dunia sosial media boleh heboh Dan jakat hiburan pun boleh mempertanyakan Keharmonisan Gading dan Gisel Ketika diguncang video dengan seorang wanita cantik Tapi untuk urusan anak Gading dan Gisel justru berusaha Menjadi orang tua yang terbaik Buktinya meski masih duduk di bangku prasekolah Gempi yang baru berusia 3 tahun Sudah kompak, disekolakan oleh ibu dan ayahnya Di sekolah bertaraf internasional alias dunia Semua dilakukan Gading demi cinta kepada keluarga Dia internasional juga Sampai ke luar negeri juga nanti ada program-programnya Dulu sih bapak ibunya cita-citanya begitu Obsesi pribadi Gak punya duit Mudah-mudahan anaknya bisa lebih baik Pendidikannya Sebenarnya disini juga baik Cuman mungkin kalau di luar itu mengajarkan hal lain Ada kemandirian Segala macem Penyesuaannya selama ini Kasian bahasa Inggris Dia tuh Pak Inggris Terus kalau dia ngomong Pak Inggris Pak Inggrisnya Yang jelas pencungnya adalah Kasihan Kasian Ya kalau masih dia was-was-was gitu Aku masih bisa nanggepin Agak kasian gitu dia untuk kejar temen-temen yang lain Agak kerepotan Tapi kan anak kecil ajaib ya Kita lihat aja berapa lama nih Untuk dia jadi was-was-was kita kalah Kita hidup Itu sahabat Tidak 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 Ujian cinta pekan ini sedang menguji jalinan cinta Antara Vino dan Laras dalam sinetron siapa takut jatuh cinta Ujian itu bernama Aditya Zoni yang muncul sebagai mantan kekasih Natasha Wilona. Lantas bagaimanakah Aditya Zoni sukses membakar cemburu ferro Bramasta? Memerankan sosok mantan kekasih Natasha Wilona, benarkah ada yang berbeda dengan Aditya Zoni saat berada di lokasi syuting siapa takut jatuh cinta? Langsung saja kita simak liputannya usai jadah pariwara yang berikut ini. Drama Asmara dalam sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta mulai memanas seiring kehadiran tokoh Revan yang diperankan oleh Aditya Zoni. Sosok Revan yang menjadi masa lalu laras semasa mereka masih sama-sama duduk di bangku SMA dan harus terpisah ketika Revan kuliah ke Amerika. Kembali hidup ketika Revan kembali ke Jakarta. Lalu seperti apa Aditya Zoni menghidupkan karakter Revan? Anak muda dari keluarga kaya raya tapi sangat bijaksana dan memiliki pemikiran dewasa? Udah tiga tahun berlalu, tapi rasanya seperti baru kemarin kita ketemu. Tepat di sini ya Ras, apa yang lu lihat? Hmm, gue ngeliat gedung-gedung bertingkat dan di sebelahnya ada komplek rumah-rumah yang kecil dan kumuh. Tepat di sini ya Ras, apa yang kemarin kita ketemu? Tepat di sini ya Ras, apa yang kemarin kita ketemu. Artinya warna kuning itu apa? Apa? Artinya harapan, sama seperti matahari yang selalu memberikan harapan baru di pagi hari. Dia itu masa lalunya si Laras gitu. Belum tahu Laras ini pacarnya, emang belum pacaran sih. Dulu waktu SMA memang sama-sama suka gitu kan Laras suka sama si Revan Revan juga suka sama Laras Tapi Revan itu setelah lulus harus pergi ke Amerika Bebannya sih Bebannya itu sih harus menghidupkan cerita gitu Kan harus jadi saingannya Vino gitu kan Jadi bener-bener harus maksimal banget sih Harus total banget sih actingnya Ini pertama kali sih Ini pertama kali jadi Tantangan baru juga gitu Sama-sama anak muda gitu kan Pasti bersaing positif gitu Untuk membesarkan Siapa Takut Jatuh Cinta gitu Kehadirannya di sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta Juga menghadirkan tantangan Untuk bisa beradaptasi dengan pemain lainnya Seperti itu pula ketika Aditya Zoni Harus beradu acting untuk pertama kalinya dengan Toko Vino Yang diperankan oleh Feral Bramasta Lantas seperti apa konflik yang tercipta Saat Revan dan Vino berada dalam satu frame yang sama Seperti apa pula pujian Aditya untuk Feral Yang dianggapnya sebagai senior Benarkah dengan hadirnya Aditya Zoni Yang akan banyak beradu acting dengan Natasha Wilona Sempat membuat Feral terbakar jemburu? Jalan yang benar dong Terus lo pikir Dengan lo kita makan terus kita selesai Mana muka losok polos gitu gak bersalah Lo gak liat apa? Wajibu jadi kotor kayak gini Ini kayaknya baru pertama kali Satu sineng agak lama ya Baru hari ini juga pertama kali Cuman kalau sama kakaknya udah pernah Anggul satu jindul bareng Amar-amar dulu Ini baru pertama kali ketemu ya Bertemu kakak senior ya kan? Wih, kakak senior enggak lah Sama lah Pastinya harus lebih Belajar lagi lah Buat saya gitu Karena harus gimana caranya kan karakter Bang Feral ini udah kuat gitu disini kan Karakter Levan baru gitu disini Jadi ya gimana caranya harus belajar Belajar-belajar lagi Supaya pendalam karakternya daftar gitu Pasti seneng lah Karena kan jadi cerita STJC semakin menarik Dan juga aku ngeliat sekarang Konfliknya makin seru sih Jadi beberapa episode ke depan ini Yang udah aku baca Ceritanya seru aja Kayak kembali ke dulu-dulu STJC awal-awal tayang gitu Yang seru Meski baru pertama kali beradu akting Feral dan Aditya Zoni Tampak kompak dan tak canggung Satu sama lainnya Tak hanya dengan Feral Aditya juga seolah sudah sangat menyatu Dengan lokasi syuting Dan orang-orang di sekitarnya Bahkan adik Amar Zoni ini Terlihat sangat santai Menikmati waktu juda makan siang Sembari makan nasi kotak Dengan cara lesehan Bersama sejumlah kru dan penggemarnya Lagi berit makan sih Lagi berit makan Jadi kalau saya itu Paling suka itu Duduk itu di lesehan gitu kan Enak aja di lesehan gitu kan Ngumpul bareng-bareng teman-teman Ngobrol-ngobrol Itu sih Daripada Menyendiri gitu kan Gak enak sih Disini ya gak udah Mampus Makan begini Biasa banget Jarang malah makan yang Beja gitu kan Males banget sih Gak penyeti yang makan Semua dimakan ya Semuanya dimakan Penuhnya apa nih Wah lumayan nih Ada teriyaki Terus Apa ini namanya sih Bukan Bukan ini Ya pokoknya itu Bakwan Bakwan lah pokoknya Bukan Bakwan itu Apaan? Bakwan 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 janggung Selamat makan Berbahagia bisa menjadi bagian dari cerita sinetron Siapa takut jatuh cinta Bahkan telah dirasakan oleh Farel Sejak sinetron ini tayang perdana Kekasih Wilona tersebut mengakui Bahwa di sinetron ini pula Ia tak pernah putus Dapat perhatian dari penggemar setia Bahkan Wilfer Fans Club Penggemar Farel dan Wilona Tak jarang memberi mereka hadiah dan kendang-kendangan Seperti sweater hingga baju kapel Seperti yang terempatikan kamera tim hotshot berikut ini Ya pemirsa ini ada disamperin sama ada Wilfer Mau dikasih hadiah Hadiah apa ini? Coba kita lihat ya pemirsa Ini dari Wilfer mana ini? Ini dari Wilfer Club Oh dari Wilfer Club Dalam melangkah apa ini? Yang si radio Suat Perhatian Kenang-kenangan Kita lihat ya Wah dikasih ini Suasa 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 Perhatian dan dukungan dari penggemar untuk dirinya dan Natasha Wilona menjadi pelecut semangat Feral Bramasta untuk terus memberikan yang terbaik untuk sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta. Feral yang sudah menganggap penggemar sebagai bagian dari kesuksesan karirnya, juga selalu menyempatkan waktu menemui langsung dan berinteraksi dengan fans di sela-sela kesibukan syuting. Yang pasti seneng banget sih, karena aku kan juga orangnya suka dikasih kejutan, jadi seneng gitu. Apalagi aku lihat dari pertama kali kita tayang, itu aku tahu banget karena mereka pada cerita. Jadi yang episode perdana STJC tayang itu pada rombong-rombong bawain karangan bunga, itu benar-benar yang sampai pakai mobil pick up ya, bawa sendiri pakai mobil pick up, hujan-hujanan. Dan ya yang pasti kalau ada waktu break, ada waktu istirahat, kayak sekarang nih lagi sebelum moving, apa pasti disempatin ketemu. Setelah sempat berencana akan menikah pada bulan April mendatang, apa sebenarnya penyebab putusnya jalinan cinta Saskia Gotik dan Rian? Apa kata Komisi Pemberantasan Korupsi terkait status tersangka Gubernur Jambi Zumizola? Saksikan hotshot sesaat lagi. Inilah berita-berita paling hot yang kami kemas dalam segmen Hotshot Seru. Setelah 4 tahun menjalin cinta hingga merancang rencana pernikahan mereka pada bulan April mendatang, kisah asmara pedangdut Saskia Gotik dan Arifit Riansyah alias Rian kandas di tengah jalan. Saskia yang kini sudah menginjak usia 27 tahun tak menampik, jika statusnya dengan Rian kini hanya sebatas teman. Lalu apa sebenarnya yang membuat Saskia mengurungkan liat membawa kisahnya ke pelaminan bersama Rian? Benarkah meski tak lagi menjalin kasih, komunikasi Saskia Gotik dengan mantan kekasihnya itu masih baik? Menjauhnya ini biar masyarakat aja yang menilai, intinya ini baik-baik aja. Sebenarnya komunikasi tetap silaturahmatik kita. Kita nggak pernah tahu jodoh kita siapa, kedepannya bagaimana, kita menikah dengan siapa. Kadang-kadang kan orang yang udah berumah tangga aja bisa putus, apalagi pacaran. Jadi kita harus menyatukan satu karakter kita, jadi jangan sampai kita udah nikah, cerai, nah itu yang lebih sakit. Jadi kita harus koreksi dulu masing-masing apa kekurangan kita, kita koreksi, kita benahi, kita baik-baik aja, komunikasi tetap jalan, baik-baik aja. Boyong anak dan istri berlibur di Jepang, Glenn Alinsky menikmati salju di negeri Sakura. Bahkan putrinya Nastusia sangat antusiasa saat berjalan-jalan di tengah cuaca dingin hingga memegang salju tanpa ekspresi risih sedikit pun juga. Tapi yang paling menyita perhatian netizen dari liburan Glenn, Chelsea, dan bayi Nastusia di Jepang adalah tumpukan piring sushi yang begitu tinggi. Tak tanggung-tanggung, Glenn, Chelsea, dan salah satu sahabat sampai menghabiskan hingga 53 piring makanan. Oke Nastusia udah bangun. Udah. Senang banget dia ngeliat salju. Iya, ada salju ya. Ini bukan dapur kotornya mereka. Lagi dihitung, Bill-nya. Dihitung makanan kita segitu banyak. Oke, so ini sekian banyak yang kita makan. Yang kita itu maksudnya cuma satu, dua, tiga. Yang ini dia tidak makan. Iya, Bobo. Perjalanan cinta pendanggut Siti Badria telah mempertemukannya dengan sejumlah pria. Tapi seakan nasib belum berpihak padanya, kisah cinta Sibat selalu kandas di tengah jalan. Meski sudah dikejar target untuk segera melangkah ke jenjang pernikahan di tahun 2018 ini, benarkah Sibat justru masih santai dan tak ingin terbebani dengan statusnya yang sekarang jomblo. Cuek aja. Sekarang kalau masalah pasangan gak terlalu yang mikir-mikirin banget ya. Kalau untuk target ya beberapa kali Sibat bilang target untuk tahun ini, memang menang tahun ini aku target mereka gitu. Tapi ketika tahun ini aku belum mendapatkan pasangan ya udah, cuek aja lah. Yang penting mah happy ya nyari duit gitu. Belum ada sih, belum ada. Jadi sekarang masih kayak gini-gini aja. Jadi masih seneng kayak sama temen-temen. Apa namanya, kayak ya bercanda-bercanda sama temen-temen. Jadi kalau gak punya pacar kan, setelahnya kita gak ada batasan kok bercanda sama temen-temen yang laki-laki gitu kan. Jadi ya masih seneng kayak gitu-gitu aja sekarang masih enjoy. Nah aku sampai sekarang tetap tanyain, udah punya pacar belum, udah dapet pacar belum. Setelah aja tiap malam minggu emad tuh selalu nanyain, pacaran gimana malam ini gitu. Padahal gak tau anaknya belum gawe. Kerjanya di lokasi shooting. Jadi beberapa kali mereka nanyain gak punya pacar belum ya, cuma dijawab aja, banyak gitu aja. Padahal gak ada satu pun gak ada. Dugaan suap pengesan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD Provinsi Jambi 2018, kini menyeret nama mantan artis dan gubernur Jambi, Zumi Zola. Zumi yang telah menjalani pemeriksaan di KPK, serta digeledah rumah dinasnya oleh Komisi Anti Rasuah tersebut pada 31 Januari 2018 lalu, kini dikabarkan menyendang status tersangka. Kabar ini mencuat seiring tersiarnya surat pencekalan untuk Zumi Zola dari KPK, dengan status sebagai tersangka. Lalu benarkah status Zumi Zola kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK? Jadi setelah operasi tangkap tangan kita lakukan, kami mendapatkan beberapa fakta-fakta baru. Nah dari fakta-fakta baru itu kita melakukan proses pengembangan penanganan perkara. Nah apakah pengembangan penanganan perkara ini hasilnya sudah di tahap lebih lanjut, dan apa saja yang disita dari proses penyidik penggeledahan kemarin, saya kira mungkin nanti akan kita update lebih lanjut. Kenapa? Karena sampai saat ini tim masih di lapangan, masih dibutuhkan beberapa kegiatan-kegiatan di sana. Jadi hasil pengembangan ini nanti akan kita sampaikan. Apakah ada pihak-pihak lain yang juga terlibat, itu menjadi salah satu poin yang kita tangani saat ini. Kalau pencekalan atau pencegahan ke luar negeri itu mengacu ke undang-undang KPK, itu bisa dilakukan di tahap penyelidikan, bisa di tahap penyidikan atau penuntutan. Yang dicekal itu atau yang dicegah tersebut tidak harus tersangka. Saksi juga bisa dicegah. Jadi mari kita tunggu saja informasi resmi secara lebih lengkap. Di usianya yang sudah 48 tahun, aktor senior Ariwi Bowo yang kini berperan dalam sinetron Anak Langit masih terlihat awet muda. Selain wajahnya yang masih tampak sangat tampan dan cerah, badan dan bentuk tubuh Ariwi Bowo juga sangat terjaga. Hal ini rupanya didapat Ariwi Bowo tanpa menjalani perawatan apapun juga. Pola hidup sehat serta rutin berolahraga, aktor yang sangat mengembari olahraga Beladir ini mampu menjaga penampilannya. Tidak ada rahasia apa-apa. Ada juga yang nanya pakai produk wajah apa sih, untuk kulit muka atau apa bisa jaga. Tidak ada sih, tidak ada apa-apa. Cuma jaga kesehatan, pola hidup yang sehat, makanan dijaga, gizinya. Tentunya olahraga juga salah satunya. Itu saja sih pada dasarnya. Olahraga apa kalau boleh tahu? Olahraga sekarang sih, ya dari dulu Beladiri masih. Kemudian di gym juga, banyak olahraga di gym. Sering mendengar dan selalu di aminkan. Semoga 5-10 tahun dari sekarang masih kayak begitu juga. Mudah-mudahan amin. Ramai diperbincangkan di dunia maya dengan beragam meme yang bermunculan. Seperti apa keseruan nonton barang film di LAN 1990 bersama karyawan SJTV? Saksikan Hot Shot sesaat lagi. Ada nostalgia yang mengulik jiwa dan pecah heboh mengguncang ibu kota Jakarta hari-hari ini. Gara-garanya, demam film Dilan 1990 sukses membuat para penontonnya diguncang baper dan larut dalam nostalgia roman seala tahun 90-an. Pemandangan seperti inilah yang pecah ketika puluhan karyawan SJTV kompak nonton bareng dengan para pemain film Dilan di kawasan Senayan City, Jakarta Selatan. Begitu film Dilan selesai, wajah-wajah baper tidak hanya mengelayuti jajaran karyawan SJTV, tapi juga sensasi nostalgia manis akan adegan dan kutipan seru dari film Dilan. Jangan rindu, Anin, berat. Hai, oke kita dari KES Dilan, kita baru aja nobar dengan semua karyawan SJTV. Seru banget para, seru banget. Masa yang menonton bukan cuma anak muda nih, om-om dan tante-tante. Terus katanya ada yang nangis tadi ya? Ada yang nangis, om-om umur 50 tahun. Katanya ingat masa muda. Iya, nostalgia. Sukses mengguncangkan fenomena baper nasional. Tak heran jika film Dilan 1990 memecah rekor luar biasa. Pasalnya baru 8 hari tayang di bioskop, film Dilan sudah sukses menembus angka 2 juta lebih penonton. Sungguh sebuah prestasi yang patut pendulang, kata Wow. Ada berita gembira juga, sekarang penonton Dilan hari ke-8 sudah 2.500.000. Unpredictable sebenarnya. Kita mungkin bisa mencapai 1 juta atau 2 juta dalam jangka waktu mungkin hampir 1 bulan, tapi ini kita 1 minggu, lebih 1 hari sudah 2.500.000. Itu sudah luar biasa banget. Mungkin karena kita masih tangi, juga masih lama, mudah-mudahan bisa nambah terus penontonnya. Amin. Oh iya, ada yang nonton sampai 8 kali. Terus, ya kalau cewek-cewek mah pasti ada pada baper dan nangis-nangis kalau nonton film Dilan. Yang bikin kita happy tuh, yang nonton Dilan tuh gak cuma sekali nonton, dua kali nonton. Mereka tuh penasaran gitu, mereka pengen tahu lagi ceritanya. Karena kan Dilan ini filmnya sangat kompleks, ceritanya banyak dan seru. Jadi kalau nonton sekali, pasti gak puas. Pengen nonton 2 kali, biar lebih ngerti lagi. Nonton 3 kali, biar lebih ngerti lagi. Dan 2-3 kali pengen ngajak temen kan. Pengen bikin mereka penasaran gitu. Jadi ini film yang seru banget, kalian harus nonton. Oke buat temen-temen semuanya, jangan lupa kalian harus nonton film Dilan. 19.90. Sebanyak-banyaknya. Sesering mungkin. Dan jangan lupa pokoknya ajak semua keluarga. Selama yang mungkin. Keluarga, temen-temen, sahabat, pacar. Sampai ketemu di bioskop. Bye. Nila, kamu cantik. Tapi aku belum mencintaimu. Gak tahu kalau selalu. Tunggu aja. Dilan, kamu kemana? Aku rindu. Jangan rindu. Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Jangan pernah lihat yang menyakitimu. T exhibition bagian dari Nat Pictures. Dari keseruan nonton barang film Dilan 1990 bersama karyawan SCTV, aktor Dimas Anggara mengaku menikmati proses syuting film London's Love Story 3. Baginya, tuntutan menghidupkan karakter Dave serta membuat penonton setia London's Love Story terbawa perasaan, tak jadi soal ketika setting cerita London Love Story 3 memberi tempat seperti Pulau Dewata Bali yang membuatnya seperti liburan. Selain itu, keterlibatan Dimas Anggara sejak London Love Story yang pertama rupanya juga dimanfaatkan untuk menimba ilmu dan mengasah kemampuan sebagai sutradara. Jujur, saya kan bukan titik orang yang bisa kerja, bisa stay lama di satu tempat. Jadi saat saya pindah-pindah tempat, buat saya nuan suasana baru itu udah menghibur diri saya sendiri. Jadi kalau saya bekerja di suasana yang baru, itu buat saya udah liburan. Jadi kayak dimanapun tempatnya, buat saya selama itu pindah-pindah, itu liburan. Kalau karakter, saya pengen jadi semuanya sih. Tapi kalau yang saya pengenin banget, saya pengen di direct. Saya ada beberapa ide cerita yang saya juga gak tau karena saya masih belajar. Mungkin orang kalau misalnya saya approach juga pengalapan lo apa dalam direct. Mungkin belum ada juga kan. Jadi saya selama saya proses syuting FTV, film, saya pasti ngedeketin sutradara. Saya belajar dari mereka dan kadang-kadang saya minta kesempatan. Boleh gak saya coba untuk nge-direct? Tak hanya bagi Dimas Anggara, London Love Story 3 juga membawa dampak besar dalam kehidupan aktris muda Michelle Zudit. Pemeran Karamel ini justru menjadi lebih dewasa dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Begitu pula soal cinta. Beragam konflik tentang komitmen Dave dan Karamel di film London Love Story 3 rupanya membuat Michelle yang mengaku masih jomblo, lebih sadar tentang bagaimana seharusnya menjalin kisah cinta. Kalau untuk saya sendiri, saya jadi gak mau yang kayak saya pacaran jadi kayak cuma buat seneng-seneng doang. Enggak sih. Saya jadi kepikiran kayak saya harus tahu setiap masalah yang kamu punya adalah masalah saya dan setiap prinsip yang kamu punya akan menjadi prinsip saya dan kita jangan deh pacaran main-main, coba deh kita berkomitmen gitu sih. Jadi kebawa ke arah itu sih. Karena kayak saya pikir ngapain bongkong waktu. Jadi kayak terbantulah akibat skenario-nya. Terus mungkin penulis skenario-nya sudah berpengalaman juga, otomatis kita yang memainkan karakternya jadi, oh jadi gini, oh gini, oh ternyata gak boleh gini gitu sih. Terbantu sih. Aku ingin kamu menjadi pendamping hidup aku selama ini. Ayo, gak mau habis ini kangen. Dan lu harus siap kalau suatu saat karimu ketotam. Aku gak pengen kamu terjebak dengan aku yang cacat kayak sekarang. Pemirsa, usia sudah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Lodi Desi pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan terus Hot Shit setiap hari Jumat Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pastinya hanya di SCTV 1 untuk semua. Terima kasih telah menonton.